Aduh bang saya udah ngelamar sana usaha saya, kuliah usaha saya belajar, saya pernah dagang ini, saya pernah dagang itu, rezekinya selalu sempit bang, padahal saya punya beban untuk anak, untuk keluarga, untuk orang tua, gimana bang? Nah salah, berarti dia menganggap bahwa semua rejeki melalui dirinya, padahal yang ngasih rejeki Allah, datangi Allah dalam segala ketidakberdayaan kita, maka Allah akan mendatangi kita dengan segala kehebatannya. Artinya begini Bapak Ibu, contoh ekstrim nih Kang Hakim, contoh ekstrim, bukan ekstrim, contoh ekstrim, kalau dunia ini Mas Jo, eh Kang Hakim, seluruh bumi ini, Kang Hakim, bumi ini, Kang Hakim punya sertifikat tanahnya, semua tanah dimanapun bumi ini terbentang itu punya Kang Hakim, yang lain ngontrak. Kira-kira tetap kaya apa tetap miskin di hadapan Allah? Tetap miskin Pak. Tetap miskin kan? Maka kita bilang, ya Rob, dalam kepemilikan hartaku, aku tetap fakir di hadapanmu. Saya ulangi nih, ya Rob, dalam kepemilikan hartaku, aku tetap fakir di hadapanmu. Maka jadikan harta ini sebagai jalan kemuliaan. Jangan jadi jalan merendahkanku, karena semua ini titipanmu. Duk timul kamantasya, engkau berikan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau bisa tarik dari siapapun yang engkau kehendaki. Maka jadikan, ya Rob, beban ini jangan menjadi beban, tapi menjadi jalan kemuliaan. Nah, nanti kalau sudah datang kepada Allah dengan segala kerendahan kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala ketidakberdayaan kita, lalu caranya nanti gampang Bapak Ibu, enak. Nah, begitu kita mau usaha, kita bilang, ya Rob, tidak akan mampu aku menghentikan orang yang lewat untuk berhenti di warungku. Semua atas kendali dan kehendakmu. Tugasku, ya Rob, ngerapihin saja. Dagangannya yang rapi, dagangan yang bagus, masakannya yang enak. Sementara orang akan berhenti, semua dalam genggaman tanganmu, ya Rob, yang tidak bisa aku hentikan, kecuali engkau yang menghentikan. Maka dalam ketidakberdayaanku ini, ya Rob, semoga ini menjadi amal ibadah kebaikanku. Orang datang, layani dengan baik, senangkan dia, muliakan dia. Memuliakan orang, memuliakan pelanggan, menyenangkan orang, ada pahalanya enggak? Ada. Jadi kalau begitu nanti rangkaian dalam perjalanan kita untuk memenuhi kebutuhan nilainya ibadah semua tuh. Begitu dapet sampai sore, bang yang datang cuma dua orang, gimana? Nah karena tadi kita sudah bilang, ya Rob, berarti ada sesuatu yang keliru di dalam cara-caraku. Maka ampuni aku, ya Rob. Jangan bilang, ya Allah, aku sudah baik-baik, dapetnya segini. Jangan. Karena pasti banyak kekurangan kita. Kalau ditegur sama sesuatu dalam keadaan yang harusnya kita berintrospeksi, tapi kita tidak melihat kesalahan kita, itu musibah. Ngerti ya? Ngerti enggak nih? Saya ulangi. Jika ditegur oleh suatu keadaan yang mewajibkan kita berintrospeksi, tapi kita tidak melihat ada kesalahan kita, itu musibah. Lebih besar musibahnya dibanding dengan cuma dua orang yang datang tadi beli. Dua orang yang datang beli belum tentu itu musibah. Tapi kita merasa bahwa kita telah berupaya besar, tapi dapatnya kecil, itu musibah yang sebenarnya. Ngerti maksudnya? Iya, Bang. Ngerti maksudnya ya? Jadi jangan pernah menganggap, ya Allah, upayaku sudah begini-begitu, kurang apalagi. Kadang-kadang begitu ya? Kurang apalagi, Bang. Saya usaha sini sudah, usaha itu sudah, begini sudah, begitu sudah. Dapatnya begini-begini saja. Loh, apa ya Allah mau menzolimi hambanya? Kan tidak mungkin. Mustahil. Mustahil Allah menzolimi hambanya. Pasti ada yang kurang pada dirimu. Kurang apa, Bang? Kurang apa? Ya banyak kurangnya. Jadi itu musibah besar, Bapak Ibu, kalau kita tidak melihat kesalahan pada diri kita. Maka ketika lagi kerja, banyak-banyak istighfar. Lagi usaha, banyak-banyak istighfar. Lagi dagang, banyak-banyak istighfar. Orang yang banyak istighfar, rezekinya gampang dan lancar. Kita kan istighfarnya cuma nabih sholat saja kan? Yuk, istighfarnya dibayakin. Istighfar itu bukan hanya sekedar dilisan nanti, Pak. Pekerjaannya ada yang salah? Astagfirullahaladzim. Berarti kita memperbaiki cara-cara kita nanti. Istighfar itu perbaikan dalam tingkah laku kehidupan. Sehingga orang yang banyak istighfarnya, dia akan memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik lagi.